Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel berita babelan Hari ini tanggal 5 Juni 2024 Hari Rabu, Amin 1 menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia di grup F antara Indonesia melawan tim Nas Irak Pertandingan akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 jam 16.00 atau jam 4 sore di Stadion Kembanggaan Kita Yaitu Gelora Bung Karno Live dari RCTI Pertandingan tersebut akan dipimpin wasit asal Australia yaitu wasit Son Evan Ini wasit sudah tidak asing lagi bagi pencipta sepak bola Indonesia Pertandingan akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno Meskipun di atas kertas tim Nas Irak jauh di atas dari tim Nas Indonesia Akan tetapi pertandingan ini ialah yang dilaksanakan di kandang kita Indonesia Apabila menang melawan Irak Indonesia akan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Semuanya apapun bisa terjadi di atas kertas Indonesia kalah meskipun Irak unggul Di atas lapangan semuanya akan sama Ini akan membuat Indonesia bertanding tanpa beban Sebelumnya dalam skenario kelolosan Apabila Indonesia menang melawan Irak Indonesia sudah dipastikan lolos Di kualifikasi ketiga atau di babak berikutnya Ataupun seumpama Indonesia kalah melawan Irak Dan menang melawan Filipina Indonesia akan tetap lolos Kalau seri Indonesia seri dua kali Dan Vietnam menang dua kali Maka Indonesia lolos Jika unggul selisih gol dengan Vietnam Jika seri sekali Dan kalah sekali Maka Vietnam harus kalah sekali Apabila Indonesia kalah Apabila Indonesia kalah Jika Indonesia kalah dua kali Maka Vietnam harus seri dua kali Atau menang hanya sekali Itulah skenario kelolosan Indonesia Ke round ketiga atau putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia Kalau kita tengok di grup F Klasmen Irak yaitu di posisi pertama Dengan 12 poin Irak sudah dipastikan lolos Ke fase berikutnya Peringkat kedua Indonesia dengan 7 poin Peringkat ketiga Vietnam dengan 3 poin Dan peringkat keempat Ialah Filipina dengan 2 poin Dan kita tengok head to head Kedua tim Di pertandingan terakhir Atau dua pertandingan terakhir Indonesia kalah 1-3 Melawan Irak pada Piala Asia Pada tanggal 15 Januari 2024 Dan di pertandingan pertama Kualifikasi Piala Dunia Di kandang Irak Indonesia kalah 5-1 Pada tanggal 16 November 2024 Indonesia tidak akan diperkuat oleh Jai Isis Jai Isis akan datang Pada tanggal 5 Kemungkinan besar Jai Isis tidak akan bermain Melawan Timnas Herak Akan tapi Jai Isis akan melawan Pada saat Indonesia melawan Filipina Dan ada penambahan Pemain baru Setelah proses naturalisasinya Sudah selesai Tinggal menunggu Perimpinan Federasi Yaitu Kelvin Verdong Kelvin Verdong Dipastikan akan debut Melawan Timnas Filipina Mari kita doakan Timnas Indonesia Di pertandingan Di pertandingan besok Melawan Irak Apapun yang terjadi Indonesia kita dukung Meskipun Di atas kertas Kita kalah jauh Di peringkat pun Kita juga kalah jauh Dengan Irak Semuanya akan Apapun terjadi Di atas lapangan Dan kita berikan doa-doa terbaik Untuk Timnas Indonesia Dan dukungan penuh Untuk Timnas Indonesia Sekitik dan saran Langsung saja Ke kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh